Intro Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Johnny ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi, penyediaan menara Best Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung Paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksebilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2022 Jonny G. Plate saat ini menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Pada 23 Oktober 2019, Jonny dilantik menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo. Dia memulai bisnisnya pada awal 1980-an di bidang alat-alat kebutuhan perkebunan. Saat itu sedang marak pembukaan perkebunan di Kalimantan dan Papua. Sukses di alat pertanian, lulusan S1 Universitas Katolik Atma Jaya ini bersama koleganya memperluas bisnisnya ke dunia transportasi penerbangan. Sukses sebagai pengusaha, Jonny kemudian tertarik ke panggung politik. Pada 2017, Jonny ditunjuk menjadi Sekjen Partai Nasdem menggantikan yang lama untuk meneruskan periode 2013 hingga 2018. Menkom Info Jonny G. Plate memiliki harta kekayaan sebesar Rp191 miliar. Jonny terakhir kali melaporkan hartanya ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada 16 Maret 2022 untuk periode 2021. Jangan lupa untuk meneruskan periode 2021. Jangan lupa untuk meneruskan periode 2021. Jangan lupa untuk meneruskan periode 2021.